maka tolong kepada semuanya ayo kita banyak merenung jangan lihat orang lain, lihat dirimu sendiri mau jadi apa apa yang Allah berlakukan untukmu, jadikanlah dirimu adalah orang yang selalu ini yang membangkitkan semangat untuk berjaya di akhirat, siapapun anda jangan menirah, saya fakir gak bisa mulia di akhirat, siapa bilang aburah, orang fakir dengan kesabaranmu malah gak banyak meeting orang fakir gak banyak rapat gak banyak tamu ibarat yang begitulah, artinya apa semuanya Allah beri peluang untuk berjaya nanti di akhirat, si orang fakir tidak banyak kesempatan, ya kerja keras sampai sore, ya kerja, tapi malamnya dia aman si kaya dia bisa ngaji, bisa ibadah dengan gampang karena apa, dirumahnya sudah dilengkapi oleh Allah dengan pembantu-pembantu jadi semuanya diberi peluang oleh Allah yang gak boleh adalah merasa aduh saya sibuk karena banyak uang saya kaya, sibuk si miskin merasa sibuk semestinya si kaya kalau memang anda orang kaya anda bisa memberdayakan siapapun untuk mendorong anda untuk bisa maju bisa beribadah, berbuat baik, dan seterusnya si fakir pun anda tidak terlalu banyak urusan dengan orang sehingga semua itu gak boleh kecil hati semua punya peluang untuk berjaya kuncinya inilah semangatmu untuk mencari kemuliaan di akhirat ila Allahi kepada Allah dengan kekayaanmu dengan jabatanmu dengan kefakiranmu dengan kesabaranmu bisa menuju Allah dan ini kisah ini sementara kisah di dunia ini sementara sekali waktu anda membaca berkata Imam Nawawi Riaudu Solehini kita baca Arba'in Nawawi kita baca kitab Majbu kita baca apakah kebayang di mata anda tentang kefakiran Imam Nawawi yang jarang makan gak pernah kebayang itu gak masuk dalam catatan ayo apakah setelah itu anda meremehkan ya ini kiai melarat nih no 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 syafiq Nawawi melarat no gak ada begitu tidak pernah pikir gak pernah dihitung atau anda pernah membayangkan Imam Malik wah kekayaannya gak kira-kira apakah wah ini kiai banyak duit gak usah dia gak ada gak mikir yang dipikir ilmunya yang dipikir amalnya anda pun bisa menjadi Nawawi anda bisa menjadi Malik di dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah kuncinya apa anhadul khimah semangat semangatlah dengan apapun yang Allah berlakukan untuk anda untuk menuju kepada Allah dia berjalan di atas dunia ini di dunia ini musta'inan bih senantiasa minta pertolongan dari Allah untuk bisa menuju kepada Allah kita minta pertolongan maka tolong lintaskan panjatan-panjatan doa karena semakin sering anda memohon maka itu akan terasa di hati dan itu akan motivasi diri anda untuk maju mintalah kepada Allah siapapun anda sefakir apapun diri anda atau sekaya apapun diri anda mintalah kepada Allah ya Allah dengan apapun yang telah kau berlakukan kepada kami mudahkan kami untuk mendekatkan diri kepadamu dan itu kita diajarkan setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa salam S.A.W. Terima kasih.